Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengembalikan keyboard bawaan sistem atau cara mengembalikan keyboard seperti semula di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain sebelum lanjut di pencet subscribe channelnya guys sebentar aja pencet subscribe channelnya kemudian jangan lupa di pencet like videonya oke jadi caranya cukup mudah kalian tinggal masuk ke pengaturan nah cari disini atau cari disini ya di bagian sistem cari bahasa dan masukan kalau enggak ada bahasa dan masukan kalian ketik saja disini di pengaturan pencarian keyboard virtual nah disini pilih yang disini keyboard virtual dipencet disini lalu di bagian keyboard default dipencet kalau ada satu seperti ini kalian pilih kelola keyboard virtual nah yang mana menurut kalian bawaan pabrik ya kalau keyboard tinggal diaktifkan pilih oke oke jadi kembali keyboard default dipencet lalu pilih keyboard begitu juga sebaliknya Hai pencet keyboard default kalau ada emoji keyboard adalah emoji keyboard adalah keyboard defaultnya pilih yang ini dan sudah kembali normal silakan cek menggunakan aplikasi pesan dan lain sebagainya pasti keyboardnya akan berubah ke setelan pabrik ya jadi keyboard bawaan HPnya Oke jadi kalau kalian mau membuat keyboard itu apa namanya default lagi tanpa pengaturan yang kalian setting itu kalian bisa masuk di sini di bagian pengaturan sebagai contoh kan kalian udah tak atik keyboardnya nih biar kembali ke default pabrik settingannya maksudnya Oke ini kan tutorial hanya keyboardnya kebawaan pabrik kalau settingannya kebawaan pabrik tinggal masuk saja di bagian aplikasi ya aplikasi cari disini lihat semua aplikasi cari nama keyboardnya misalnya G keyboard pencet aja lalu masuk di penyimpanan dan kis nah disini kalian pilih hapus case kemudian hapus penyimpanan lalu hapus begitu juga dengan keyboard yang lain ya keyboard bawaan yang lain misalnya emoji keyboard oke tampilkan dulu aplikasi sistemnya nah emoji keyboard kita dipencet lalu masuk penyimpanan dan case kemudian hapus case dan hapus penyimpanan nanti setelah seperti itu settingan keyboard kalian itu menjadi settingan bawaan pabrik Oke jadi ada dua penjelasan yang saya jelaskan ya yang pertama itu supaya keyboardnya ke default bawaan sistem yang kedua supaya settingannya ke reset default juga silahkan dicoba-coba kalau nggak paham tanyakan di kolom komentar sekarang juga dan jangan lupa di pencet like ya di pencet like videonya dan pencet subscribe sekali lagi di HP yang lain caranya ada disini tutorial HP berbagi merek bisa kalian temukan linknya di deskripsi video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati